Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Tengah mempersiapkan program kampung nelayan modern atau KALAMO Sebagai upaya mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern KALAMO nantinya akan bersinergi antara pasar ikan modern Dan pusat kuliner olahan ikan seger hasil tangkapan nelayan pekalongan Menteri KKP, Sakti Wahyu Tronggono pada Sabtu 25 Mei mengatakan KALAMO akan mulai dibangun pada pertengahan Juni 2024 Dan ditargetkan rampung pada November 2024 Kita tematik untuk kulineri Jadi artinya hasil-hasil nelayan yang bagus-bagus Itu bisa kita jadikan kayak pasar nelayan modern gitu lah kira-kira Harusnya ada apa saja Pak di sini Pak? Fasilitasnya apa saja di sini? Itu semua tuh, kamu bisa lihat tuh ada 1, 2, 3, sampai 13 Sementara berapa waktu untuk pembangunannya? Setahun atau setahun? Wah secepat mungkin lah, 4 bulan 4 bulan? 4 bulan? Untuk nelayan yang akan menampuk berapa banyak? Kenampuk berapa banyak dan bagaimana caranya? Nanti kita bangun, habis itu kita serahkan kepada kooperasi Oh kooperasi? Jadi kooperasinya tentunya ada kooperasi nelayan Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo menambahkan Nantinya Kalamo akan menjadi bagian dari pusat wisata kuliner baru Yang diintegrasikan ke wisata lainnya Seperti wisata belanja grosir Batik Setono Dan Taman Wisata Laut Pasir Kencana Ada pun pengelolaan Kalamo akan diserahkan ke sejumlah kooperasi nelayan Di sini nanti konsepnya adalah kita memberdayakan kooperasi Jadi kooperasi perikanan ada beberapa nanti yang ditunjuk Hasil olahannya, hasil ikannya nanti dimasak di sini Ini konsepnya nanti adalah tempat kuliner ikan laut maupun ikan tawar Berarti ada yang transit ke sini pak? Iya harus, kita promosikan, ini kan mudah nih di promosikan Ini free pak ya nanti penempatannya? Penempatannya free Keberadaan Kalamo sebagai pusat wisata baru diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kota Pekalongan Dan menjadi tujuan wisata kuliner laut bagi pengunjung lokal maupun dari luar daerah Karena lokasinya yang strategis berada di pintu keluar masuk jalan tol kota Pekalongan Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartekan